Oke, buat kalian yang telat bayar atau gagal bayar di SPLater SPINJAM, pasti ada beberapa hal yang mungkin kalian harus ketahui terkait masalah DC lapangannya. Nah, banyak yang nanya nih, karena mungkin kekhawatirannya ya, terkait masalah DC lapangan, apakah menyeramkan? Apakah DC-nya galak? Apakah DC-nya sebar data atau tidak? Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Jadi, buat teman-teman semua yang mungkin saat ini ya, mulai baru ada teror-teror, mulai baru ada ancaman bahwa DC lapangan bakal datang, teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya. Kalian harus cari tahu dulu bahwa di daerah kalian ada DC lapangannya atau tidak. Sejauh ini, yang saya ketahui, DC lapangan SPLater dan SPINJAM itu masih ada di area Jabodetabek saja. Untuk kota-kota lain, masih belum ada. Bahkan Bandung pun masih belum ada. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang tinggal di Bandung dan sudah pernah ditengahin DC SPLater dan SPINJAM, bisa tulis di kolom komentar ya. Barangkali, ini akan membantu teman-teman yang lain. Karena sejauh ini, sepengetahuan saya memang masih belum ada. Kalaupun ada, biasanya cuma kurir aja yang nganterin surat-surat atau nganterin dokumen-dokumen penagihan. Nah, kita juga harus tahu ya, teman-teman. Masalah hal ini tuh kita harus tahu. Bahwa apakah benar yang datang itu DC lapangan ataukah sekedar orang yang memang nganterin dokumen aja ataukah justru malah orang-orang yang punya modus atau pengen nipu kalian gitu loh, nakut-nakuti kalian. Nah, ini imbas tersebarnya data kita sebenarnya. Jadi, kalau kalian merasa bahwa kayaknya orang ini bukan DC deh. Nah, itu tentu kalian juga ketika setiap di datangin, ikuti anjuran dari OJK, ikuti syaran dari OJK. Yaitu, mereka harus menunjukkan identitasnya yang pertama. Yang kedua, mereka harus menunjukkan sertifikasi mereka sebagai seorang DC lapangan. Mereka juga harus nunjukin surat tugas, surat penagihan bener nggak atas nama mereka. Jangan-jangan ini cuma sekedar titipan, terus kemungkinan ya akal-akalan mereka aja yang tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah ya buat menekan kalian. Banyak juga kok modus-modus DC itu yang datang. Mereka itu cuma nyari uang transport. Mereka itu cuma nggak apa ya, sebenarnya nggak penting-penting amat nanggi ke kalian. Tapi ya, karena kita percaya-percaya aja, karena kita memang berhutang di sana gitu ya, jadi kita memang takut sama DC-nya. Jadi, DC mau ngomong apa aja, kita jadinya percaya. Nah, itu jangan sampai terjadi hal seperti itu buat teman-teman. Jadi, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di SPLeter ataupun SPINJAM, itu teman-teman pertama harus cari tahu dulu lokasi kalian ada di mana. Yang kedua, SPLeter SPINJAM ini memang pinjol ilegal. Sudah resmi OJK, meskipun tidak terdaftar di daftar list-nya, tapi mereka itu tetap legal. Mereka itu masuknya ke ranah pendanaan atau pembiayaan. Bukan pinjaman online lagi, bukan peer-to-peer lending lagi. Jadi, bukan berarti mereka ilegal, tapi mereka punya DC lapangan, punya. Cuman nggak banyak dan belum tersebar luas. Jangankan di daerah lain, di Jakarta aja masih banyak kok yang gagal bayar, tapi sudah berbulan-bulan, belum ada DC lapangan yang datang. Jadi, intinya nggak perlu takut terkait DC lapangan. Nggak usah terbawa suasana kayak image-nya itu menakutkan gitu loh. Nggak, jangan. Jangan kayak gitu. Ibaratnya, ya memang kalau kita nonton-nonton di internet, video-video yang viral, memang DC-DC itu menakutkan gitu, kelas kesannya. Tapi, kenyataannya sih nggak semenakutkan yang teman-teman bayangkan gitu loh. Jadi, harapan saya buat teman-teman semua tetap fokus aja pada apa yang bisa kalian lakukan saat ini. Kalian lagi fokus apa? Nyari kerja. Fokus aja di nyari kerja. Kalian lagi fokus coba jualan atau dagang kerja sampingan. Fokus aja di sana. Masalah hutang di SPLator SPINJAM, galbein dulu aja nggak apa-apa. Sampai nanti kalian sudah punya cukup uang, baru kalian proses lagi, baru kalian pikirin lagi. Kalau sebelum itu, udah, mending perbaiki dulu finansial teman-teman. Agar apa? Agar ya, kita ke depannya setidaknya tidak terjerumus di tempat yang sama. Setidaknya masih bisa ya, menggapai atau menyelesaikan masalah ini. Karena teman-teman udah fokus di masalah finansial kalian udah beres dulu. Itu yang paling penting. Ya. Jadi, harapan saya buat teman-teman sekalian tetap semangat. Jangan sampai hal ini membuat kalian ngedown. Jangan sampai hal ini membuat teman-teman gali lubang, tutup lubang. Itu yang paling penting. Karena rata-rata ya, rata-rata DC lapangan itu modusnya itu adalah meminta kita untuk mencari dana talangan. Artinya itu udah nggak lain dan nggak bukan ya, gali lubang, tutup lubang. Banyak kok orang-orang yang punya pengalaman galbe sampai delapan pinjol, sepuluh pinjol. Karena apa? Ya, karena gali lubang, tutup lubang. Karena di tempat yang baru, di tempat peminjaman yang baru, belum tentu nominalnya itu sebesar utang yang pertama. Nah, akhirnya dia minjam tempat lain lagi. Minjam tempat lain lagi. yang ujung-ujungnya sekarang pada kesusahan. Oke? Jadi, semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat. Semoga teman-teman semua tidak gampang percaya dengan ancaman-ancaman. Selalu dalam melindungan Allah SWT dan teman-teman semua juga bisa segera bebas dan melunasi semua hutang-hutang pinjaman online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.